Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya apa kabarnya mams semoga sehat selalu dan semoga belum bosen nonton video saya ya mams itu lagi, itu lagi, ini lagi, ini lagi seputar kegiatan emak-emak sehari-hari bersama anak-anak dan kali ini saya lagi temenin kuinsa, les online ya mams jadi lesnya sama sekolahnya masih online alhamdulillah itu masih merupakan pilihan yang terbaik untuk saat ini ya walaupun ada plus minusnya juga, cuman kalau anak-anak harus sekolah tahun ini kayaknya saya masih belum bisa ya mam melepas mereka sekolah semoga sekolahnya dimulai nanti tahun depan ya mams ya dan semoga juga saya berharap semoga pandemi corona ini segera berakhir, ataupun vaksinnya segera ditemukan sehingga anak-anak bisa nyaman tenang, sekolah di luar keluar, main-main dan yang lain-lain ya mams ya, amin ini merupakan video saya kemarin-kemarin yang baru saya edit ya mams disini juga ada kegiatan saya beres-beres atau bersih-bersih bumbu yang videonya sudah saya upload duluan ya mams kemarin-kemarin seputar shopee howl topless dan juga bumbu-bumbu dapur dan kali ini saya mau masak menu untuk makan siang dan malam kali ini saya mau masak soto bandung nih mams ceritanya karena saya masih punya lobak ya mams di kulkas tapi itu lobaknya udah agak keriput-keriput kelamaan didiemin di kulkas kemarin tapi soto bandung ini ala-ala aja ya mams karena saya gak punya kacang kedelai dan juga gak pakai daging kali ini saya cuma pakai ayam lobak dan juga bumbu-bumbu yang simple aja nah kali ini saya pakai bumbu bawang merah sekitar 10 siung bawang putih 8 siung dan juga serai 2 batang serai serai ini saya biasa taruh di freezer emang jadi dia lumayan awet dan juga daun jeruk juga gitu saya taruh di freezer jadi dia tuh gak cepet hitam ini saya pakai sekitar 5 kali ya daun jeruk dan juga lengkuas ya mams sekitar 1 ruas rengkuas kalau bumbu-bumbu lengkuas dan bumbu dapur lainnya ini saya taruh di kulkas suhu biasa ya bukan di freezer nah ini mams penampakan dari lobak keriput saya selama dan juga ini seledri saya pakai seledri seledri nya masih bagus banget masih seger dan daun bawang nah ini kalau daun bawang saya taruh di freezer ya mams jadi nanti tinggal dimasukin aja ke kuah sotonya oh iya mam jangan lupa ini pakai daun salam juga ini daun salamnya udah hitam tapi masih bisa ya dipakai dan ini saya pakai ayam kebetulan masih punya ayam ternyata di freezer ini salahnya saya gak ditaruh di suhu biasa dulu ya biar dia cair jadi tadi saya rebus sambil saya ganti airnya biar lemak-lemaknya keluar dulu ya mams dan sekarang saya mau kupas-kupas bawang-bawangannya dulu mams selamat menikmati oke mams jadi tadi bumbu-bumbunya kita blender halus kemudian kita tumis ya mams sampai dia harum selamat menikmati selamat menikmati dan ini ayamnya udah saya ganti ya mams air rebusannya jadi udah terlihat lebih bening dan lemak-lemaknya juga udah gak ada kemudian saya masukkan bumbu yang udah saya tumis sampai harum tadi saya kasih air biar bumbunya tuh apa ya namanya gak ada yang tersisa kemudian kita rebus sampai dia matang nah ini bumbunya seasoningnya saya kasih kaldu terus garam dan juga merica atau lada ya mams sambil dikoreksi rasa oke mams ini airnya udah mendidih kaldunya juga udah keluar ini harusnya bebas ya mau disuir-suir dulu atau enggak tapi kalau saya nanti aja disuir-suirnya terus saya masukin lobaknya ya mams dan juga daun bawang dan daun seledri nya umi gak masak umi sayang ini umi kasih tau nih nah sekarang saya mau suir-suir dulu ya mams ayamnya biar makannya lebih enak ini udah mateng dan siap untuk disajikan iya nanti dimasakin umi tunggu nih umi tambahin umi nih iya oke mams untuk lengkap ini harusnya pake bawang goreng tapi saya gak punya bawang goreng adanya bawang putih goreng dan saya masukin aja terus tadi syakil nangis-nangis dia nyium bau soto ini kayak bau indomie kali ya jadi dia ngerengit-ngerengit minta umi akhirnya ini saya masukkan lah soun dan juga tadi saya masak spaghetti sedikit nanti buat bohongin dia makan umi ceritanya pakai kuah soto ini ya mams nah ini dia jadi rasa-rasa kayak makan indomie tapi sebenernya adalah soto coba kita lihat dia mau enggak soalnya dia lagi gak mau makan beberapa hari ya mams ini juga nasinya saya umpetin di dalam biar gak ketahuan jadi awal ceritanya syakil itu tau rasa mie instan sebenernya saya gak pernah ngenalin dia dari kecil untuk makan mie instan ya mams takutnya nanti ketagihan karena kan tau sendiri rasa mie instan itu enak banget nah kebetulan tahun kemarin itu kita ikutan i'tikaf di masjid nah sekitar jam 2 malam kita dikasih snack dan berbagai macam minuman ya biar kita melek gitu ya biar gak ngantuk itu salah satunya mie instan yang dikemasan cup nah dari situ dia ngeliat semua orang pada makan termasuk temen-temennya pada makan mie instan jadinya dia akhirnya nyoba ya mams dan ketagihan makanya tadi dia nyium baunya mungkin dia inget ya mie instan rasa soto jadi ini diakalin pakai spaghetti dan kuah soto dia mau mams alhamdulillah oke mams sekarang saya lanjut mau beresin ini jemuran yang belum di setrika saya mau lipat aja baju-baju anak saya lipat kecuali baju untuk suami kali ya dan ini biasanya saya lipat underwear itu seperti ini mams mungkin ada mams yang udah tau ya atau mungkin ada yang belum bisa dilihat jadi saya biasanya ngelipat bajunya quinside itu sistemnya pakai sistem konmari ya mams jadi ngelipatnya atau ngeletakin bajunya itu secara vertikal berdiri jadi kalau lipatnya celana dalamnya begini jadi lebih rapi ya mams dan untuk model kaos atau baju atasan ini saya ngelipatnya begini mams nah sebenarnya gak ada bakunya ini lipatannya harus begini tapi kita sesuaikan sama wadah atau storage yang kita punya ya mams karena storage yang saya tadi pendek ya ketinggiannya itu pendek jadi saya ngelipatnya begini jadi gimana caranya dia bisa berdiri tegak ya mams itu udah bener oke deh mams dan teman-teman semua sampai disini dulu videonya semoga bisa bermanfaat ya mams walaupun sedikit dan terima kasih untuk mams dan teman-teman semua yang sudah menonton video saya sampai habis kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati